Di Indonesia, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi untuk memastikan pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua. Data menunjukkan pada tahun 2024, lebih dari 3 juta anak di Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Faktor ekonomi, latar belakang sosial, geografis, dan kebutuhan khusus masih menjadi pengkalan utama. Banyak anak-anak harus mengorbankan masa kecil dan pendidikannya untuk bekerja demi membantu keluarga. Sekolah-sekolah di daerah terkencil seringkali kekurangan fasilitas dasar. Anak-anak dengan kebutuhan khusus memerlukan perhatian ekstra untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara. Peran pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata sangatlah krusial. Pemerintah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga seladaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Kebijakan yang mendukung pendidikan gratis dan berkualitas, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta pelatihan-pelatihan guru yang berkelanjutan adalah langkah-langkah yang penting yang harus dilakukan. Dengan dukungan dan kebijakan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Sebagai mahasiswa keguruan, tentu kita memiliki peran penting dalam menyebarkan kesadaran pentingnya pendidikan ke seluruh penjuru negeri, termasuk diantaranya adalah peran guru bimbingan dan konseling yang dapat dengan baik mengenali peserta didik mereka. Membimbing dan mengajar dengan metode kreatif dan interaktif dapat membantu semua tenaga pendidik untuk memotivasi anak-anak belajar dan menggali potensi mereka. Mari kita rajut asal bersama, pendidikan tanpa batas untuk semua adalah harapan kita. Wujudkan Indonesia yang lebih baik, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka. Bersama-sama kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk generasi emas 2045.